Nah, nanti saya lupa juga, jangan lupa sebutkan nama ya, terus sudah berjualan tuh berapa dari kapan begitu. Oke, selamat siang, selamat pagi menjualan siang, waktu Papua Selatan. Selamat pagi menjualan siang hari ini, saya Tadi Wakum LBH Papua Pus Merauke, hari ini kita bersama dengan mama-mama asli Papua yang kesehariannya menghabiskan waktu berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pada kesempatan pagi menjualan siang hari ini, kami akan melakukan konferensi pers bersama. Untuk itu, kami meminta, kami mengajak kepada semua pihak yang sedang menyaksikan konferensi pers secara live yang langsung kami langsungkan dari Merauke, Papua Selatan. Pertama, baik kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam ahli ini Presiden, yang kedua, dalam ahli ini Gubernur Provinsi Papua Selatan, dan juga para Bupati, dan juga para DPR, bahwa apa yang hari ini kita langsungkan konferensi pers bersama, ini merupakan suara hati, keinginan hati dari mama-mama asli Papua yang hari ini berjuang untuk ingin mendapatkan pasar khusus mama-mama asli Papua. Nah, untuk itu, saya tidak sendiri, hari ini mungkin bisa disaksikannya, bisa dilihat langsung ke belakang, bahwa banyak mama-mama yang mana ini merupakan pedagang asli Papua yang ada di pasar. Dan pada hari ini, mereka akan menyatakan terbuka bagaimana perjuangan mereka, apa isi hati mereka, bahwa keinginan mereka cuma satu, yaitu ingin memiliki pasar mah Papua. Nah, nanti di sebelah kanan saya juga, ada Ibu Rika, dan ada berapa mama-mama yang akan sebentar memperkenalkan diri dan juga menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan isi hati dari mama-mama Papua. Nah, untuk itu, silakan siapa saja menyaksikan siaran tersiri, silakan bagi keku punya mama, keku punya kakak, keku punya adik. Pertanyaan besar adalah, otonomi khusus hadir bagi Papua itu untuk siapa? Kita tahu bahwa undang-undang otonomi khusus, pertama dengan undang-undang 2021, kemudian yang telah mengalami perubahan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2021, tetapi persoalan mendasar tentang persoalan ekonomi untuk menjawab kemendirian bagi orang asli Papua, khususnya mama-mama Papua, Sampai hari ini, itu belum kita katakan berhasil. Apalagi, kalau betul melihat dari kita punya pengalaman bahwa ternyata perjuangan, mama-mama Papua untuk dapatkan asal, itu sudah terlalu lama. Diorang bilang ada ke kantor, apa namanya, Bupati, ada ke kantor, apa namanya, BPR. Diorang bilang, janji tinggal janji. Jadi, saya pikir ini penting, besok dengan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia, berkewajiban datang dan dengar langsung apa yang ingin disampaikan oleh mama-mama asli Papua. Nah, itu saja cukup kemuka dari saya. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada beberapa mama-mama di sini yang hari ini berjuang untuk menyatakan mereka ingin memiliki pasar mama asli Papua di tempat yang jelas, permainan, dan ada di dalam kota. Untuk itu, suatu yang saya berikan kepada kakak Rika. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama, saya akan memperkenalkan nama saya, Frederica Debat, alias setiap hari biasa pagi Rika. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih kepada LBH Kabupaten Merauke. Oke, kami sangat berterima kasih hari ini bahwa kami, keberadaan kami hari ini di sini tidak sendiri. Ada yang mendampingi kami. Iya. Jadi, terima kasih atas kehadiran LBH mendampingi kami. Ini saya mau langsung-langsung saja perjalanan selama adanya otonomi khusus di tanah Papua tahun 2001. Semenjak otonomi khusus, kami perempuan dari wilayah adat Animha, kami selalu bersuara. Bukan saya saja, tapi ini adalah kerinduan semua mama Papua. Setiap ada kegiatan, pasti ada perempuan Papua, khusus perempuan marin atau perempuan dari wilayah adat lain. Kami semua punya kerinduan. Kami selalu memberikan masukan kepada pemerintah, kepada DPR, bahkan kunjungan-kunjungan dari pusat para pimpinan untuk membangun kami Pasar Mama Papua. Nyatanya hari ini, otonomi khusus sudah selesai. Sekarang ada kelanjutan, jilid dua. Bahkan sekarang Kabupaten Merauke sudah menjadi provinsi Papua Selatan. Kami punya kerinduan bertahun-tahun untuk membangun Pasar Mama Papua. Sampai hari ini belum terjawab. Nah, ini adalah kerinduan yang selama ini kami harapkan kepada pemerintah. Nah, untuk itu kami berharap dengan adanya kunjungan wakil presiden ke provinsi Papua, Kabupaten Merauke, kami berharap semua mama-mama Papua yang berada di tempat ini, di balik belakang saya, kami semua berharap sebelum wakil presiden pulang, besok turun harus kunjungi kami mama-mama asli Papua ke Pasar Baru Mopa. Itu adalah harapan kami. Guna apa? Anda menjadi pimpinan. Jadi kami sangat berharap sebelum bapak wakil presiden pulang kunjungi kami mama-mama asli Papua untuk kami serahkan kami punya aspirasi, kerinduan yang selama ini kami rindukan. Jadi kalau bapak tidak mengunjungi kami ke Pasar Baru Mopa, mama-mama asli Papua, kami merasa bahwa kami ini siapa? Menjadi satu pertanyaan untuk kami orang Papua. Kalau menganggap kami adalah warga negara Republik Indonesia, maka hari ini kami berharap untuk pemimpin negara Republik Indonesia harus mengunjungi kami. Iya, saya pikir itu saja yang saya sampaikan waktu saya kembalikan kepada teman-teman saya. Tidak maaf, ada gulung-gulung, maaf. Ya, Bapak Emerkus dulu. Ya, shalom. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya hadir, di sini sebagai pelaku juga dari niat aspirasi yang disampaikan, yaitu membonceng kepentingan di ibu-ibu supaya mama-mama ini harus dapat pasar yang layak dan di perkotahan. Itu yang kami mau tindak lanjuti. Maka oleh sebab itu kami yang hadir di sini. Sebelumnya, karena saya juga pelaku sebagai pedagang ya. Pekerjaan saya setiap hari sebagai pedagang lokal, yaitu jual daging babi dan kangguru. Saya dari tahun 97 datang ke Merauke dari Mapi. Tapi itu saya pulang pergi tahun 99, saya kembali ke kampung di Mapi sana. Saya balik lagi. Sebelum saya pulang ke kampung tahun 97, sampai tahun 99 itu usaha saya hanya cuma jual kulit kangguru. Selama masih sekolah, sambil saya sekolah saya jual kulit kangguru. Waktu itu sih harganya itu 500 rupiah. Sampai sekarang ini, tahun 2002, saya balik dari Mapi sana ke Merauke. Itu saya sudah bisa menjual daging. Karena saya sudah punya perhitungan. Saya jual daging babi dengan kangguru, kasuari, khususnya daging apa saja yang bisa dijual, ya saya jual. Di sini yang menjadi pertanyaan saya, dan saya sebagai pelaku sejarah juga dari pekerjaan, perdagangan, dulu kami juga sempat menjual ikan mujair. Waktu itu mujair baru dikenal, baru berkembang. Kami yang menjual. Tetapi dalam perjalanan mujair tambah banyak, begini, hasil itu, pekerjaan itu dirampas oleh saudara-saudara kita dari luar. Nah, ini menjadi beban bagi kami. Yang pertama menjadi beban, pertama saya tidak punya modal untuk bisa mengakomodir di tempat jualan kami. Kemarin kami dapat bantuan dari Bupati Mapi, bangunan yang kami ada bangun. Tetapi dari pemerintah Merauke, belum ada sampai sekarang. Uang 30 juta yang kami dapat pertama dari jamannya pemerintahan Pak Romanus, itu tidak ada bukti apa-apa. Tetapi bukan saya ketua. yang mengakomodir uang 10 juta dan berlisir tiga buah dari Bupati Mapi yang saya selaku ketua. Ini yang sementara kami ada pakai. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi saya. Saya melihat bahwa sampai hari ini kami belum dapat disentuh oleh program yang dibilang otonomi khusus sampai sekarang ini. Apakah kami harus berjalan sendirian? Dengan adanya gebrakan ibu-ibu ini, mungkin dengan pasar khusus untuk kikmama-kikmama Papua ya, mungkin kami bisa dapat perhatian mungkin lebih khusus. Itu yang saya harapkan. Karena dalam sejarah, sebagai saya seorang pedagang, saya tidak pernah melihat uluran tangan dari pemerintah. Secara langsung maupun melalui perwakilan Kabupaten Merauke. Sempat juga tadi saya lihat di media bahwa wakil presiden juga sudah sempat mengusung bahwa perhatian ekonomi di tanah Papua menjadi kebutuhan utama untuk harus diprioritaskan. Tetapi kita boleh tahu secara khusus bahwa yang menjadi pelaku sekarang ini adalah orang non-Papua. Kami sekarang baru bergerak. Oleh sebab itu dalam permintaan hari ini, pasar yang khusus untuk mamah-mah Papua dan di tengah-tengah kota ini harus bisa diakomodirkan oleh pemerintah. Ini saja yang kami harapkan. Mungkin saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Shalom. Waktu saya kembalikan. Baik, shalom untuk kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik, perkenalkan nama saya Milka Balagaysen. Puji Tuhan Pertama Saya mengucap syukur kepada Tuhan Betapa pentingnya pasar itu Untuk kami Karena apa saya katakan seperti ini Pada saat Saya Dari SMP membiayai Biaya sekolah dengan uang pasar Dari 2001 sampai 2004 Selesai lanjut Ke SMA Sampai dengan selesai Itu dengan uang pasar Sedangkan orang tua kami adalah orang tua di kampung Kurang mampu Tetapi Tuhan memberikan kami hikmat Untuk berjualan Orang tua bawa jualan dari kampung Kami berjualan Dan membiayai Diri untuk Sekolah Dan itu boleh terjadi Selesai Dan puji Tuhan Bisa ada sampai sekarang Di sini Kepada pemerintah Kami Minta Dengan hormat Dengan hati yang Tulus Pemerintah Pemerintah Membangun Pasar mama-mama Asli Papua Untuk kami Agar Agar supaya Ekonomi Mama-mama Papua Boleh Jalan dengan baik Saya tidak pakai kata-kata yang Intelektual Tetapi kata-kata yang sederhana Untuk bisa dimengerti Semua orang Dan hasil daripada Kami menjual di pasar Dan kami menikmati hasilnya Ada yang kerja Ada yang belum Puji Tuhan Itu semua hasil dari pasar Sehingga kami Bisa ada di Bangku pendidikan Waktu itu Sudah ada otonomi khusus Tetapi kami belum dibiayai Di sekolah secara gratis Kami harus bayar sendiri Setiap bulan Bayar SPP Nah Oleh sebab itu Di sini kami Tidak minta merdeka Tetapi Kami minta pasar Mama-mama asli Papua Merauke dijuluki Sebagai kota damai Dari seluruh tanah Papua Di sini saya sendiri Sebagai perempuan Marin asli Marin animha Dengan memohon Kepada Bapak Presiden Pemilik negara Republik Indonesia Kami Adalah Bagian dari negara ini Dengan penukasi Saya atas nama Ibu-ibu asli Papua Atau mama-mama asli Papua Berharap Dengan penukasi Kepada Bapak Presiden Untuk menjawab Hal ini Ketika Bapak menonton Video konferensi ini Suara kami Suara kami juga Ada di Bapak Bapak naik Karena kami Bapak jadi kepala negara Karena kami Rakyat kecil Di hadapan Tuhan Yang punya langit Dan bumi Bapak manusia Sama dengan kami Bapak yang berkuasa Atas negara ini Kami cuma minta Satu Pasar Mama-mama asli Papua Berikan itu Kepada kami Dan sekali lagi Kami tidak minta Papua merdeka Tetapi kami minta Pasar mama-mama asli Papua Berdiri di kota Merauke Dengan permanen Berikan itu kepada kami Kami tidak tunggu lama Terima kasih Waktu saya kembalikan Salam selamat pagi Perkenalkan saya Ibu Liliana Koten Saya bisa duduk Di depan sini Sebagai Ibu mama Papua Yang berjualan Di Pasar Mata Merauke Yang saya mulai berjualan Dari tahun 2002 Tahun 2002 Sampai dengan Sekarang ini 2023 Yang kami mau minta Pasar mama-mama asli Papua Mama-mama asli Papua Karena perjuangan kami Dari tahun Kalau tidak salah Tahun 2000 2020 Sampai dengan sekarang Tidak ada Bukti Untuk kami Kami hanya berjualan Untuk anak sekolah Kasi sekolah anak Sampai dengan hari ini Tidak ada bukti Untuk kami Mama-mama asli Papua Pasar mama-mama asli Papua Jadi Yang sekarang Saya berdiri di sini Saya minta Kami semua ini Minta bahwa Pasar ini harus Dibuat di tengah kota Khusus untuk Mama-mama asli Papua Kami berjuang Sekian lama Tidak ada Bukti Dari pemerintah Kabupaten Merauke Tidak ada bukti Untuk kami Di Pasar mama-mama asli Papua Di Pasar Mopam Merauke Jadi itu saja yang saya Mau sampaikan Hablu saya kembalikan Pak Mama lagi ada yang mau bicara Silakan Terima kasih Sampai Sampai Kedua suatu Terima kasih banyak Waktu yang berikan kepada saya Saya tidak bicara banyak Tapi mama ini biasa melayani Tuhan itu saja Saya melayani Tuhan saja Jadi kita pencetakit sedikit saja Jadi kami mengutasukur Tuhan kasih waktu untuk kami Ibu-ibu duduk di tempat ini Supaya kami sama-sama Berbicara Dengan hati yang merendahkan diri Kita masing-masing Tuhan kasih kesempatan bagi kami Ibu yang memimpin kita Anak yang memimpin kita Kami mengutasukur Tuhan memberikan hikmat Akal budi pengetahuan bagi mereka dua Mereka dua mau supaya Papua, mama, mama itu juga harus Lakukan dan buat Apa yang cita-cita bagi ibu-ibu Kami mengutasukur kepada Tuhan Kami mengutasukur kepada Tuhan Jadi ibu-ibu yang Kasih di dalam Yes Kristus Kita hidup berdasarkan dengan Firman Tuhan Masmur 126 Ayat 5 dengan Enam itu disitu Katakan bahwa Kita sekarang ini Kita usaha dengan jiri payah Dengan susah payah Tidak ada dapat kesenangan Tidak ada dapat Kita Tukar cita yang lebih dalam Tidak ada Jalan dengan air wata Jalan dengan susah Jalan dengan Pikiran Bebang kami Anak, kita pun ada Kita juga sekolah Kita pun ada kehidupan Hari-hari Apa yang kita lakukan Dan buat Tapi siapa melihat kita Tuhan melihat kita Tuhan memang Memandang kita Air mata itu dengan Kerinduan itu Ada di dalam hati Air mata itu ada Kerinduan dalam hati kita Tadi anak yang sana Dia bilang itu Orang Israel Keluar dari Mesir itu Tuhan jatuh Di Padang Belantara Empat puluh tahun Itu Tuhan luar biasa Jadi mari Ibu-ibu kuna air mata Ibu-ibu kuna susah Tuhan melihat hari ini Dan mari kita semua berdawa Jangan kita tunduk Dan jangan kami tidur Bangun dan berdiri Di hadapan Tuhan Tuhan akan mendengar Dan Tuhan akan menjawab Saat ini juga Tuhan sedang Berdoa buat kita Saat ini juga Tuhan menangis Buat kita Kita juga harus menangis Kepada Tuhan Disitu bang Berkat Pembebasan Yang memberikan Segala sesuatu Tuhan akan memberikan Kepada kita Ibu-ibu yang kekasih Di dalam Yesus Kristus Mari Kita semua Karena kita kuat Karena Yesus ada Kita usahakan Karena Yesus ada Semayang karena Tuhan Yesus ada Dia yang memberi Kekuatan Tenaga Pikiran Hikmat kepada kami Ibu-ibu yang Ibu kekasih Dia juga masyarakat Tapi Karena mungkin Tuhan Buka jalan Lewat dia Tuhan dia berikan Hikmat Pengetahuan Pengertian bagi dia Sehingga dia Erindukan Dia mau Membangun Ibu-ibu Jadi mari kita Juga harus Berdoa buat Ibu Berdoa buat Orang-orang yang Terbuka jalan itu Tuhan Yesus bukan jauh Tuhan Yesus Dia mengasih orang Papua Ibu-ibu yang Kekasih dalam Yesus Tuhan Yesus mengasih Orang Papua Tuhan Yesus ada di Papua Tuhan Yesus itu Dia mengasih Itu saya Saya punah sarangan Tuhan Yesus akan berkati Dan Tuhan Yesus bersama Dengan kami Penuh perjuanan Terutama Ibu-ibu yang sedang Berjuang Itu kita berdoa Buat mereka Jangan mereka itu Kekuatan Lari diri sendiri Tuhan Yesus Tuhan yang taruh Di tengah kami Tuhan yang memberikan Hikmat kepada mereka Sehingga mereka Yang akan Mereka Serah memimpin kita Itu saya Terima kasih Dan saya kembali Terima kasih Terima kasih Kepada Mama Pak Kage Selain Mama Mungkin ada Yang lain Iya Baik Selamat pagi Menjelang siang Tuhan itu memang Debaik Untuk kita Mama-mama Papu yang ada Sudah hadir Di Dalam Tenda ini Ya besok itu Kita Minta Supaya Bapak Presiden itu Turun Harus Menjawab Kita punya Permohonan ini Jangan diam Kalau bukan kita Masyarakat Tidak mungkin Bapak itu duduk Di kursi Jadi kita Mama-mama Papua ini Sudah Sudah makan Tahun Duduk di Pasar ini Seperti Apa yang ada Duduk di pinggir Jalan Jualan Untuk Anak-anak Sekolah Jadi kita Minta itu Mama-mama Papua Supaya Bapak itu Bisa jawab Apa yang kita Minta Bapak tolong Jawab Jangan Bapak diam Jangan Bapak pulang Langsung Buangkan kita Punya Permintaan ini Mungkin Disampah Dimanakah Tidak boleh Karena kita Sudah hidup Sudah susah Untuk Berjualan Masa yang lain Bisa Baru kita Hanya Begini saja Seandainya Coba Bapak itu Lihat kita Begini Kan tidak Mungkin Kita minta Seperti Begini Kita harus Minta Supaya Bapak itu Datang Lihat Orang yang Jauh Di sana Saja Yang datang Di kita Daerah Papua Kok bisa Jualan Duduk Yang Bagus Yang Bersih Bersih Kita Orang Papua Kok duduk Di pinggir Jalan Seperti Apa Saja Yang Orang Orang Bos Lewat Lihat Kita Duduk Itu Pemerintah Ada Muka Di mana Lihat Kita Mama Papua Bukan Kita Minta Untuk Merdeka Tidak Kita Minta Untuk Kita Punya Pasar Itu Ada Dan Kita Mama Papua Harus Duduk Yang Baik Pemerintah Itu Harus Jawab Tidak Boleh Diam Jadi Itu Yang Kita Punya Permintaan Itu Yang Harus Bapak Datang Untuk Harus Jawab Tidak Boleh Kasih Belakang Langsung Diam Ya Itu Yang Mama Papua Punya Kirinduan Itu Tolong Tolong Bapak Jawab Dan Kita Tunggu Kita Tunggu Sampai Kapan Sampai Bapak Tidak Jawab Berarti Sudah Kita Anggap Saja Bapak Itu Hanya Datang Lihat Kita Saja Langsung Pulang Kalau Memang Jawab Berarti Tuhan Itu Diberkati Bapak Ya Sekian Terima kasih Mungkin Dari Saya Terima kasih Kepada Ibu Waktu Selanjutnya Mungkin Ada Lagi Teman Teman Ibu Yang Menyampaikan Adakah Iya Baik Silahkan Terima kasih Waktu yang diberikan kepada saya Saat ini Saya asal dari Kabupaten Mapi Saya sudah Dari Tahun 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 Lapan Dua Saya datang Di Jakarta Merauke Sampai dengan Saat ini Saya masih ada Dan saya bersyukur Hari ini Saya ini sebenarnya Bukan tujuan Saya datang Di sini Saya ini ada tujuan lain Yang saya jalan Tapi kebetulan Saya dengar Tidak Mau kumpul Memang Pertama Anak perempuan Sudah sampaikan Minggu kemarin Ikut rapat Tapi Saya ini ada urusan lain Ya saya itu urusan lain Saya tidak ikut rapat Dan hari ini Kebetulan Saya lihat Saya ikut datang ke sini Untuk ikut dengar rapat Jadi Puji Tuhan Saya dikumpulkan Ke sini Dan saya juga Mau sampaikan Mengenai Pasar ini Pasar ini Selama ini Sudah berapa kali Saya ke Itu Kantor ini Capil ini Capil ini Sudah berapa kali Saya masuk Sama itu Kepala Dinas itu Gara-gara pasar ini Begitu Saya mau Mewakil mama Itu baru Bulang-bulang kemarin ini Begitu Jadi Kebetulan Puji Tuhan Karena ini Saya datang ikut rapat Jadi saya sampaikan Saya penjelas Aspirasi ini Saya Saya sebagai Mewakil Masyarakat semua Mama-Mama Papua Saya minta Hari ini Kita rapat Kapan saja Pasar Pasar Mama-Mama Papua ini Mau jadi Itu saja Itu saja yang saya mau bicara Begitu Dan waktu Waktu ini Saya kembalikan Sama Anak Terima kasih Baik Terima kasih kepada Mama Mungkin selain Mama ada lagi Iya Jadi Ibu-ibu pada intinya Begini Apa yang Teman lain Sudah sampaikan Kalau bisa Lain lagi Jangan yang sama Mungkin Yang menyangkut dengan Pasar Mungkin sempat Tidak sampaikan Mungkin bisa Ibu tambahkan Seperti itu Baik Terima kasih atas waktu Dan kesempatan Yang diberikan kepada saya Asli saya orang MAPI Tapi saya berasal dari Kabupaten Asmat Tapi saya juga Sudah lama disini Dan apa yang saya rasakan Dalam pasar ini Karena janji Di atas janji Seperti ibu Diorang dari tadi Berbicara Kapan saja Tolong Kata kapan saja Itu jangan Tapi mulai Detik Apa yang Bapak Diorang Berbicara Tolong Secepat mungkin Seperti begitu Itu saja Terima kasih Atas waktu Yang diberikan kepada saya Saya Nama Ibu Urbana Ibu Perempuan Papua Saya berdiri disini Teman-teman lain Sudah bicara Tentang pasar Memang betul Pasar Ibu-ibu Papua itu Harus ada Supaya Kita punya Hasil Hasil bumi Papua itu Kita jual sendiri Dengan kita punya Pasar yang sendiri Ini Campur aduk Kita ini Tidak ada punya Hasil bumi Begitu Orang lain Ambil kita Punya hasil bumi Kita jual Disitu Orang juga jual Akhirnya Kita sudah dapat Hasil Hari itu Kita sudah dapat Uang Dengan harga Yang rupanya Harga lain Teman-teman Pendatang punya Harga itu lain Dengan kita Orang punya Kita punya Mau-mau-mau Papua ini Jual Jual beli Di pasar Ada yang Kita Ada yang Kita ukur Pagi Jual Siap Kita Sepulang Atau Tidak Kita punya Anak-anak Sekolah Jadi Datang pagi Kita Sepulang Untuk Urus Anak-anak Ada Mau-mau-mau yang Burung tanam Disitu Jual Beli Di pasar Jadi Kita punya Pasar ini Harus ada Pasar Asli Mau-mau-mau Papua itu Ada Supaya Kita punya Hasil Bumi Juga Ada Kita Harus Lestarikan Itu Supaya Pemerintah Pusat Sampai Daerah Bisa Tau Itu yang Bapak Presiden Orang-orang Besar Bisa Mengerti Bukan Kita minta Untuk Merdeka Tidak Ini Kita minta Pasar Asli Mau-mau Papua Dalam Jangka Waktu Dekat Kita minta Ya Bapak Oke Baik Terima Kasih Jadi Pada Intinya Kita harus Merdeka Merdeka Ekonomi Karena Merdeka Itu Ada Banyak Hal Seperti Itu Tapi Berjalan Kita Merdeka Dalam Hal Ekonomi Untuk Kita Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Persoalan Persoalan Yang kami Hadapi Seperti Itu Mungkin Ada Lagi Ibu Baik Kalau Tidak Ada Selamat Selamat siang semua Di antara sekian Mama Hanya ada Bapak Satu Bapak mungkin yang diperkenalkan Untuk bicara Dan mudah-mudahan pembicaraan kita ini Didengar oleh Tuhan Leluhur tanah ini Dan juga oleh Bapak Presiden Sebagai Wakil Tuhan Yang kelihatan di Republik Indonesia Selamat siang semua Mama Ada satu hal Yang perlu saya sampaikan Terkait Fenomena Pasar Yang tak bertuan Hal pasar tak bertuan ini Ini kelihatannya Orang Papua Punya semangat untuk berjualan Tapi tidak didampingi Dampingi oleh pemerintah Bahkan Penyertaan modal pun Tidak diikut sertakan Dalam semangat Mama Papua ini Betul Betul Jadi Fenomena ini Kita Mulai mengerucutkan dia Ternyata Bukan tidak punya Tuhan Sebenarnya ada Tapi Mereka selalu melihat kita dengan sebelah mata Karena Karena Para elit politik ini Mereka sudah Lebih memilih Kepada Kelompok Mayoritas Kita sedang menjadi Kelompok minoritas Di atas tanah Dan negeri kita sendiri Mudah-mudahan Keluhan-keluhan Suara-suara minoritas ini Didengar oleh Tuhan Dan Boleh mengutuk Para petugas Pejabat yang melihat kita dengan sebelah mata Mengapa saya harus mengatakan Mengutuk Karena Berkali-kali Setiap kali Jeritan Permohonan Pembangunan gedung Pasar Non-organik ini Selalu diteriakan oleh Mama-Mama Pasar non-organik ini penting Karena Pasar ini Yang benar-benar Menjamin Manusia akan sehat Ketika mengkonsumsi Hasil-hasil yang Tidak terkontaminasi Dengan Kupuk organik Maka Pasar Non-organik itu Sangat diperlukan Dan kita minta kepada Pemerintah Indonesia Pemerintah pusat Untuk Harus Mengadakan Secepatnya Bukan kita main-main Tapi Secepatnya Harus ada pasar Non-organik Di bumi Anangha ini Kita sudah tidak Percaya lagi Pemerintah di tingkat Kabupaten Begitu Karena berkali-kali Bicara dengan mereka Tetapi Mereka hanya mendengar Tetapi Sebatas dengar Dan saya yakin Hari ini Dengan hadirnya Para pejabat Tinggi negara Di tanah Marim ini Saya yakin mereka Pasti dengar kita Dan kita juga minta Dengan tegas Karena Provinsi Papua Selatan Itu beribu kota Di Merauke Jadi ini sudah Menesak Ini sudah hal Yang sangat Emergensi Begitu Jadi bukan lagi Hal yang sepele Atau hal yang Biasa-biasa saja Tidak Tapi ini sudah Menesak Karena Merauke Telah menjadi Ibu kota Provinsi Papua Selatan Bayangkan Ketika Merauke Masih hanya Kabupaten saja Kita mamah-mamah Sudah Bagaikan Kertas Yang tidak dipakai Yang berserahkan Di pinggir jalan-jalan Kita bagikan Plastik Yang sudah dibuang Yang beterbangan Kemudian sana kemari Hanya sebatas Di pinggir jalan Jadi saya harap Ketika sudah ada Provinsi ini Jangan sampai ada Kertas dan plastik Yang beterbangan Lagi di pinggiran jalan Jadi saya mau Supaya Bangunan gedung Yang baik Pemerintah harus siapkan Bebaskan tanah Juga harus Disiapkan oleh pemerintah Khusus pemerintah pusat Pemerintah provinsi Tolong bantu kami Tolong bantu kami Dengan momen Konferensi PR sini Saya rasa ini Sebuah siaran Yang sangat luar biasa Mudah-mudahan Bisa didengar Dan juga mudah-mudahan Bisa dilaksanakan Bahkan diimplementasi Dalam waktu yang Jangan terlalu lama Gitu Bila perlu Dimasukkan Dalam pembangunan Sarana-prasarana Infrastruktur Pembangunan kantor-kantor Untuk provinsi baru Juga Pasar mamang Papua Dimasukkan Dalam Rancangan anggaran itu Jangan Jangan Dia dipisahkan Kalau boleh Pembangunan gedung DPR Gedung Gubernur Gedung MRP Juga ada gedung Mama Pasar Mama Papua Itu berbindah di kami Dan ini Menjadi skala prioritas Mengapa menjadi skala prioritas? Karena ukuran miskin dan tidaknya Papua itu ada di mama-mama Papua Bukan ada di mama-mama non-Papua atau mama manusantara Tidak Ukuran miskin dan tidaknya Papua itu ada pada kami orang asli Papua Bukan pada siapa-siapa Jadi Papua bisa bebas dari kemiskinan Salah satunya Diberikan Pasar Mama-mama Papua Sehingga Pasar itu dijadikan Pasar hasil bumi Asli Papua Dan juga pasar Non-organik Saya perlu garis bawahi Mengapa saya katakan mendesak? Karena sudah ada provinsi baru Mengapa kita katakan Dalam waktu dekat? Karena kita sudah bosan Menampaikan hal ini kepada pemerintah kabupaten Dan kami minta sekarang Pemerintah pusat Harus mengambil alih Tentang pembangunan gedung pasar Mama-mama Papua ini Dan juga saya harap kepada mama-mama Papua Jangan berkutsasa Karena injil lukas hari ini Injil lukas hari ini bab sebelas Disitu Yesus berkesan kepada murid-muridnya Mintalah Maka kalian akan dideri Carilah Maka kamu akan peroleh Ketuklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Jadi yang sekarang Seorang bapak tidak bisa memberikan ular kepada anaknya Ketika ia meminta ikan Dan ketika anaknya meminta roti Tidak mungkin bapak itu menerikan Batu kepadanya Begitupun kala jengking tidak mungkin diberikan Ketika ia meminta telur Sekian dan terima kasih Salam sejahtera untuk kita semua Salam Ya sekali lagi kita memberi Aplaus yang meria untuk kita semua Ya tetap semangat Baik terima kasih kepada Bapak Pastalis Imandawa Telah menyampaikan Banyak hal tentang Pasar Mama Papua Ya baik ada lagi Ya intinya sudah tidak ada Baik terakhir saya akan kupas secara setajam silet Ya kita cerita biasa Keadaan yang kami hadapi selama ini Intinya kami minta kepada Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Papua Selatan Segera mengunjungi kami mama-mama asli Papua Ini kerinduan kami sudah lama yang selama ini kami inginkan Nah fakta yang terjadi hari ini Kami mama-mama Papua silakan bapak kunjungi kami ke pasar Mopa Setiap sore kami buka pasar ini dari jam 3 sampai jam 9 malam Kami berdualan di pinggir jalan Bahkan banyak kecelakaan yang terjadi di pasar Mopa Ini kenyataan Eh saya perlu mengklarifikasi Dengan adanya pasar yang dua tingkat sekarang Kami mama-mama Papua itu merasa Kami tidak punya tempat di sana Seperti itu Yang berkuasa itu orang dari luar Sementara tempat yang diberikan untuk kami mama-mama Papua berjualan Itu cuma satu meter Satu meter itu lalu tidak dirapikan dengan baik Tidak dirapikan dengan baik Jadi kami mau jualan Satu ada duduk di sana Satu ada duduk di sini Pembeli dia mau lewat dari mana Don bingung Akhirnya jalan itu satu arah Yang mereka belanja itu yang itu saja Sementara yang di belakang sana Di belakang sini tidak mendapatkan Seperti itu Ini adalah kekecewaan kami terhadap pemerintah daerah Tidak jelim melihat hal itu Sudah mereka lihat Tempat itu sudah dikasih nama-nama Itu sudah ada pemiliknya Nanti sementara orang yang baru datang berjualan Begini dia taruh jualan Begini Sungguh mati Yang pemiliknya yang sudah nama terdapat di pasar situ Kasihnya dia sudah datang mengusir Yang orang yang dia ada taruh jualan Ini fakta yang terjadi Dan akhirnya apa Kita keluar jualan di pinggir jalan Perbedaan sangat jauh sekali yang kami lihat di pasar sekarang Ibu-ibu Ini ada dua kelompok Kelompok pendatang Dari luar Papua Ini fakta Mereka punya tempat sendiri Ketika kami orang Papua yang punya tempat Di sini kami taruh jualan Di situ kami diusir Ini kenyataan Kami bukan orang pengimis Kami tidak pengimis Tanah di tanah Di luar Papua Ini kami punya negeri Tolong menabai kami Orang pribumi Orang asli Papua setempat Kami tidak pengimis Seperti itu Ini tidak ada penerataan Kami merasa kami sudah dihina Kami sudah dibunuh Di atas negeri dan tanah kami sendiri Memememapakku Pakai yang terjadi hari ini Saya mengatakan begini Kami sudah tidak punya peluang di berbagai sisi Untuk memperoleh kemanyi Keluarga Semua ini sudah dikuasai oleh orang pendatang Benarkah tidak? Itu fakta yang terjadi Maka kenapa Orang Papua bilang itu kami tolak otonomi khusus Kami minta merdeka Karena hal-hal seperti itu Tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat Bahkan pemerintah daerah Uang besar yang turun dari sana ke sini Untuk mesejahterakan rakyat Papua Tidak dilihat hal itu Tidak kelihatan Benar tidak? Ya Maka hari ini kami meminta Pemerintah sudah sediakan kami Di tanah di Blorep sana Ketika kami berteriak Pasar Bupati dia hanya mengatakan Bahwa tanah saya sudah siap Dari sudah berapa tahun yang lalu Bahkan dari mungkin Damanya Bapak John Iya Bapak John Gelubah Sampai sekarang Kami dibuat pasar kayak macam Tempat-tempat sembunyi begitu Benarkah tidak? Kita ditaruh di situ Kita jualan di situ Di situ tidak laku Kita mulai lari lagi ke depan Kita jualan begini Nanti di situ Yang lain-lain mulai bikin di depan sana Kita lari lagi di situ Kita baku rebut lagi di situ Jadi ini sudah jadi manusia peramu Seperti dulu-dulu Seperti itu Jadi Tempat yang di sana Kami tidak mau Mama-mama Papua benarkah tidak? Kamu tidak mau di pinggiran-pinggiran Kenapa? Kita mau dalam kota Iya Jadi pada intinya Mama-mama Papua Untuk membangun pasar mama Papua Kami minta di tengah kota Kami ini yang punya negeri Tanah ini Kami bukan orang pinggiran Siapa yang punya tanah yang masih kosong di sini Yang pengusaha-pengusaha Tolong menghargai kami Orang Papua yang punya tempat di sini Kami sudah kasih Kamu semua ini Kamu sudah beli semua Kami sudah tidak punya tempat lagi di atas kami Kami pun negeri ini Jadi kami minta Yang kami Mau Papua minta itu Contohnya pasar baru yang sekarang ini Mungkin pemerintah Kami belum bangun Tapi belum pikir ini orang putanah Seperti begitu Jadi kami minta yang punya tanah itu Tolong Iya toko dua Iya siapa yang punya tanah itu Kau punya hati atau tidak Kami sudah berikan untuk engkau semua Apa yang kau berikan untuk kami orang Papua Kau punya penghantan terhadap kami orang Papua itu dimana Punya hati itu dimana Kau mau mati baru kau mau bawa kopu tanah-tanah Kau pakai kayang sebuah Tidak ada itu Kau akan tinggalkan Jadi tolong 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 Yang pemilik tanah itu Kalau kau punya kesadaran Kau punya hati Datanglah sama kami mama-mama Papua yang duduk di atas kopu tanah ini Sebenarnya bukan kau punya tanah juga Kau harus tahu diri Ini aku tahu kopu tanah ini Pasih terlantarkan kita Seperti itu Tolong Jadi kami minta kepada Wakil Presiden Tolong sampaikan ini kepada Atau siapa saja yang nonton ini Tolong sampaikan kepada pusat tanah Presiden Jokowi Tolong selesaikan masalah tanah yang di tengah kota ini Yang masih kosong yang sekarang kami duduk itu Langsung saja Jangan Bapak dia dari besarnya uang Kami yang dukung Bapakmu Kalau bukan kita Siapa lagi Bapak jadi sendiri Bapak jadi Keajaiban disana jadi pemimpin Tidak ada itu Bapak Kutubu suara ini yang dukung Bapakmu Jadi tolong Langsung bangun sudah Tolong bangunkan kami Pasar Mama Papua Diatur dengan baik Lalu Sudah dibangun Pasar Mama Papua Kembalikan hak seutunya kami Orang asli Papua Apa yang kita bisa jual yang menjadi hak Kami tolong dikembalikan Seperti itu Misalnya pisang tak Seperti itu Ikan itu dimana-mana Sudah dikuasai semua orang Kami Sabu saja sudah dijual oleh orang lain Kita punya orang punya barang Begini kita datang jual Begini Sungguh mati Disana dia sejual Dan harta murah Semua lari disitu Orang yang pemilik barang itu Dia jadi penonton Dia punya hati sakit Tuan barang yang punya barang-barang itu Yang dibesarkan makan-makanan itu Baru dikasih besar Seperti itu Dia juga punya kerinduan Kerinduan dengan hasil itu Dia menjual Lalu dia menenuhi kebutuhan keluarga Dia punya anak-anak yang sekolah di luar sana Dia punya kebutuhan sehari-hari Seperti itu Ini kenyataan yang terjadi Kalau semua orang sudah pengen dari luar Lalu kita mau dikemanakan Sudah terakhir Kita bingung mereka toh Seperti itu Yang salah siapa? Ya pemerintah pusat Pemerintah daerah Tidak lihat orang kecil Seperti itu Sejahterakan orang kecil dulu Baru kau bisa nyaman disana Kalau kau tidak mesejahterakan orang kecil Tidak mungkin Bapak duduk tenang Cantik disana Tidak Bapak juga akan kita bikin Bapak gangguan jiwa Terima kasih Waktu saya kembali Terima kasih Tidak mungkin Tidak mungkin Emangnya di sini Mama-mama karena ini waktu Karangbudang harus balik lagi sehingga kita langsung baca kita punya ya jadi nanti kita bacakan kita punya siaran pers jadi siaran pers ini akan kita kirim ke media-media lagi jadi selain orang saksikan melalui kita live konfirmasi persenangan nanti kita akan kirim lagi ke media-media lagi begitu ya siap tapi kira nanti kakak balik biar arahnya gini sambil baca ke depan mungkin nanti kakak dorang dampingi kakak baru sambil baca kakak madem berdiri baru berdiri sama-sama disini berdiri disini baru sambil baca baik terima kasih kita langsung saja dengan konferensi pers mama-mama pedagang asli Papua kunjungan wakil presiden ke Papua Selatan wajib mengkoordinir persoalan dasar ekonomi mama-mama asli Papua untuk memiliki pasar khusus sebagai bagian dari implementasi undang-undang otonomi khusus kehadiran daerah otonomi khusus baru dan juga memplementasi undang-undang otonomi khusus di tanah Papua khususnya Papua Selatan diklaim pemerintah sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat khususnya orang asli Papua untuk untuk meningkatkan kesejahteraan patah hari ini yang terjadi adalah mama-mama asli Papua yang dalam keseharian mencukupi kesejahteraan ekonomi dengan berjualan di pasar harus menghadapi persaingan keras khususnya dengan para pedagang pemodal besar sebelumnya saya minta maaf ini saya punya mata sudah agak kini mungkin bisa saya pindahkan ke Bapak dulu minta maaf karena saya punya mata ini kurang begitu jelas lupa bawa kacamata pedagang asli pedagang asli Papua kunjungan wakil presiden ke Papua Selatan wajib mengakomodir persoalan dasar ekonomi mama-mama asli Papua untuk memiliki pasar khusus sebagai bagian dari implementasi undang-undang otonomi khusus kehadiran daerah otonomi baru dan juga implementasi undang-undang otonomi khusus di tanah Papua khususnya Papua Selatan diklaim pemerintah sebagai instrumen untuk mesejahterakan masyarakat khusus orang asli Papua untuk meningkatkan kesejahteraan fakta hari ini yang terjadi adalah mama-mama asli Papua yang dalam kesiharianya mencukupi kebutuhan ekonomi dengan berjualan di pasar harus menghadapi persaingan ketat khususnya dengan para pemoral besar yang membuat kami memamat tersingkir dari pasar secara perlahan sejak pelaksanaan undang-undang nomor 21 tahun 2001 hingga perubahan kedua menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2021 namun kondisi ekonomi orang asli Papua khususnya mama-mama asli Papua di Papua selakan khususnya Kabupaten Merauke belum terlihat jelas justru yang ada adalah terkesan ke pemerintah untuk mampu menjawab kebutuhan dasar orang asli Papua untuk mandiri secara ekonomi perlu untuk itu diketahui bersama bahwa mama-mama asli Papua dengan sadar dan telah mengidentifikasi persoalan mereka dalam menghadapi persaingan ekonomi mereka dengan para pemodal besar adalah mereka berkeinginan untuk memiliki pasar khusus untuk menjawab persoalan ekonomi mereka guna menghujudkan hal tersebut kami mama-mama Papua kemudian mulai dengan menyuarakan keinginan dan suara kami mereka untuk memiliki pasar khusus mama-mama asli Papua perjuangan kami mama-mama ini terbilang cukup lama namun hingga kini belum menemukan titik terang padahal kita tahu bahwa dengan kehadiran otonomi khusus adil untuk kami orang asli Papua hingga hari ini tanpa melakukan riset yang mendalam cukup dengan melakukan observasi singkat maka dapat disimpulkan bahwa orang asli Papua secara ekonomi telah tersingkir dan tidak mampu bersaing kita tahu undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan ke-2 atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus di tanah Papua diharapkan menjawab persoalan-persoalan dasar orang asli Papua selain itu presiden sendiri telah mengeluarkan peraturan presiden perpres nomor 121 tahun 2022 tentang badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua maka diharapkan para pasar mamamama asli Papua menjadi agenda tugas wajib pemerintah dalam implementasi perpres tersebut dengan melihat momen kunjungan wakil presiden republik indonesia kemerauke nanti maka wajib bagi wakil presiden untuk mendengarkan langsung dan menjawab beberapa tuntutan dan suara hati kami mamamama asli Papua sebagai berikut satu kami mamamama asli Papua meminta dan mendesak wakil presiden untuk bertemu dengan mamamama asli Papua di pasar MOPA guna menyerahkan aspirasi khusus mamamama asli Papua secara langsung dua kami mamamama asli Papua meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk secara segera membangun pasar mamamama asli Papua pemerintah permanen di tengah-tengah kota merauke bukan di pinggiran kota demikian siaran pers ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya hormat kami mamamama pedagang asli Papua baik kita memberikan aplaus yang baru saja kami membacakan siaran pers sekali lagi mari kita memberi aplaus yang meriah ya baik terima kasih